Halo semuanya, selamat datang di channel aku, PCBL Di video kali ini, aku mau sedikit review atau sharing aja Pengalaman aku menggunakan Spongebuty atau Beauty Blender dari Madam G ini Atau Blending Spongeburt Dan ini sebenernya ada 3 bentuk yaitu Flat Ended, Terus Teardrop, Sama Peer Shape Atau seperti buah peer gitu Nah, tapi aku cuma beli 2 bentuk aja Yaitu yang Flat Ended sama Teardrop Jadi yang warna pink ini tuh yang bentuk Flat Ended Dan yang warna kuning itu adalah bentuk Teardrop atau Tetesan gitu kayak embun Nah, untuk warnanya sendiri tuh dikirim random dari tokonya Dan aku tuh belinya waktu itu di PLA Cosmetics Dan ini tuh murah banget guys harganya Cuma Rp 8.000 aja, kalian bisa dapetin Spongeburt sesantik ini Nah, untuk pemakaiannya sendiri Teman-teman bisa langsung aja bahasanya si Spongeburt ini pakai air Nah, kalau misalnya udah kayak kena air itu dia tuh bentuknya ngembang Nah, kalau bentuknya udah ngembang itu kalian peres aja gitu airnya Kalau udah diperes gitu kan udah agak lembab gitu kayaknya udah kenyal Nah, itu bisa di-apply, kasihkan atau di-apply untuk menggunakan foundation Nah, kalau misalnya udah dipakai atau selesai pakai gitu Teman-teman harus langsung nyuci ya Kalau misalnya emang teman-teman mau terburu-buru gitu Mau berangkat kemana gitu acara Teman-teman bisa langsung aja direndam gitu kan ya Dimana di paskom gitu Biar nggak terlalu apa yang ngegumpal gitu di Spongeburt Nah, nanti kalau misalnya udah pulang Kita langsung cuci-cuci gitu pakai sabun Biasanya aku nyuci-cuci pakai sabun body wash Itu aku cuci gitu Nah, habis cuci aku jemur Aku bener-bener harus jemur Karena kalau nggak dijemur itu kayak lembab gitu di dalam Dan ujung-ujungnya itu nanti kayak berjamur gitu Nah, aku saranin buat teman-teman harus dijemur ya Supaya nanti tuh nggak berjamur atau kayak keluar jemurnya gitu Ini rekomendasi aja dari aku Oke, jadi ini juga pertama kalinya Aku coba sponge dari Madam G Dan ini akan aku coba basah pakai air Tapi ini tuh masih kering Dan masih keringnya gini tuh Dia tingginya 6 cm Dan lebarnya itu sekitar 3 cm Nah, nanti akan aku basahi pakai air Kayak aku rendam-rendam gitu Kira-kira berapa volume yang nambah ketika kita basahin pakai air Oke, sekarang volumenya udah berubah Tingginya menjadi 7 cm Dan untuk lebarnya berubah menjadi sekitar 4 cm Jadi untuk keseluruhan volume itu nambah 1 cm ya Dan itu keren banget Untuk sponge dengan harga 8.000 Ini ngembangnya benar-benar bagus doang Karena ngembangnya tuh rata Atas sama sampingnya Kadang itu ada sponge murah Itu kalau dikasih air Kadang nggak ngembang Atau bahkan ngembang Tapi kayak pinjol-pinjol gitu Nggak rata ngembangnya Dan itu benar-benar nggak bagus Tapi ini tuh bagus banget Karena ngembangnya tuh rata Nggak ada yang benjol-benjol kayak sponge murahan Tapi ini harganya murah Cuma 8.000 aja Dan kita bisa bandingin dong Sama kemasannya itu Kayak nggak muat gitu kan Karena emang ini udah nambah volume Dan ini tuh kenyal banget Dipencet-pencet kayak gitu Enak banget kenyal Benar-benar gemesin gitu Kayak buat mainan tuh kayak asik gitu Oke jadi ini adalah kesimpulan dari aku Aku tuh yang pertama suka Karena warnanya tuh lucu-lucu Yang kedua itu Karena bentuknya juga banyak Ada tiga pilihan Dan yang ketiga itu Harganya murah banget Cuma 8.000 Dan yang keempat Itu dia walaupun harganya murah Tapi kemasannya tuh Benar-benar yang worth it banget Untuk dibeli Dan yang kelima itu Apa ya kayak Teksturnya tuh benar-benar kenyal banget Kayak enak gitu buat main Kayak gemes gitu ya nggak sih Dan yang keenam itu Karena ngembang dengan sempurna Ada dua hal yang Aku kurang suka dari sponge ini Yang pertama Kalau misalnya aku mau Aplikasikan Foundation cair Pake sponge ini Itu aku ngerasanya Kalau foundationnya itu Lebih banyak keserap Kedalam sponge ini Ketimbang Ke apply di kulit aku Dan yang kedua itu Aku ngerasanya Sponge ini tuh Kalau kita Total-total ke muka itu Kayak rasanya tuh Kayak keras gitu Padahal kalau kita Pencet-pencet Pake tangan itu Kayak lembut Halus kenyal Tapi nggak tau kenapa Kalau misalnya aku rasa Aku apply ke muka aku Itu berasanya kayak Kayak apa ya Kayak bantut gitu Rasanya Ya nggak tau sih Masing-masing orang Jadi itu aja Review dari aku Semoga review-review ini Benar-benar maat Jangan lupa untuk Klik komen dan subscribe Channel aku Supaya aku lebih smart lagi Untuk buat video-video yang lain Thank you Bye-bye